salam tabek lingung nalatai salam sujud karaneng melempang adil kata lino baculamin kasaluga singat kejubata terima kasih untuk hari semandai yang ada di seluruh flower neo ini yang mungkin saat ini menyaksikan video saya ini saya berharap video saya ini dilihat saya berharap juga video saya ini didengar dengan telinga dirasakan dengan hati dengan perasaan kita yang katanya tadi sama orang daya terlebihnya lagi ini video untuk unsur pimpinan pasukan merah TTBR Tariu Borneo Bangkule Rajang yang juga dulu saya adalah mantan wakil pembuka sebelum ada TTBR di Kalimantan tengah ini dulu sebelum saya juga dan ini mohon maaf saya keluar dari TTBR bukan karena saya benci TTBR bukan saya benci organisasi TTBR tidak bukan karena benci dengan ini itu tidak dikarenakan saya ingin masyarakat saya tahu tentang budaya ini itu itu karena sifat saya yang suka datang ke suatu wilayah seperti orang yang memang saya adalah salah satu keturunan orang Utdanum dan saya perkenalan diri dulu saya asli putra Utdanum saya lahir di Sarawai Ambalau 17 April 1996 jadi saya atoktok Utdanum ibu orang Kalimantan tengah ini termasuk dari keturunan Damang Batu ayah adalah keturunan Radenelang Lautekgi dari Sarawai Ambalau disini saya hanya sedikit menjelaskan tentang pasukan tentang bauran-bauran kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah Kalimantan Barat dan sekitarnya disini saya bukan sebagai orang yang hebat itu tidak sebagai orang yang ibarat gata memegang kucuk organisasi saya jeli melihat suatu keadaan yang terjadi sekarang khususnya di Kalimantan Tengah saya tidak mau terjadi hal-hal yang buruk menimpa kita semua dengan kecerobohan dengan kemalasan dengan ketidak inginan kita untuk duduk bersama duduk bersama termasuk pimpinan besar TTBR yang disebut Pangalongo Jilah Panglima Jilah yang seharusnya kita datang ke sini kita duduk kita rapikan kemudian ormas-ormas yang ada saya jujur saya tidak ikut demo itu karena kebetulan berbenturan dengan pesta yang terjadi disini kebetulan waktu pesta itu saya sudah punya perasaan yang tidak enak saya adalah salah satu tukang tabur disini bagai keturunan dari penaja hantak itu sendiri jadi disini kemarin ada ada pesta disini pesta besar tanggal 24 sampai ke tanggal 27 ini ini sudah tanggal 29 baru selesai acara semua pasukan yang ada di wilayah Kotim itu saya suruh karena saya sudah melihat kondisi situasi saya tidak mau terjadi nanti digoreng-goreng oleh politik oleh apa kepentingan ancam-mengancam saya itu sesuka akhirnya saya suruh mereka kumpul mandau mereka ini untuk wilayah kota Waringin Timur mandau ini kemudian ini saya suruh kumpulkan kemudian ini saya suruh kumpulkan juga belum lagi kita lihat ke dalam ini saya suruh kumpulkan tapi ini mohon maaf saya selaku ketua umum pasukan Praja Motanoi saya melihat tindakan-tindakan yang seperti ini saya mendengar kabar oh akan ada pernyataan sikap mencetuskan 3300 pasukan untuk datang ini tidak ada nilai bagi saya secara pribadi orang yang percaya dengan beras kuning orang yang percaya dengan sirau menyuntuk mencetuskan Jekwana Temanggung Jekwana Radet saya meminta dan memohon kepada pucuk pimpinan pucuk pimpinan entah itu TTBR entah itu Pordayak entah itu mana organisasi itu yang ada di Kalimantan Tengah ini pada umumnya gitu juga TTBR perwakilan Kalimantan Tengah ini untuk hadir kita duduk bersama rapatkan saya setepakat dan setuju dengan tokoh-tokoh masyarakat yang saat ini datang dengan saya mengatakan seharusnya ini tugas DPR tugas Pak Gubernur untuk menuduki kita bersama tapi mana ini saya minta dengan Pak Gubernur dengan secara hormat yang mulia Gubernur tolong rapatkan ini pimpinan-pimpinan Ormas supaya tidak ada kesalahpahaman di Medsos jangan terpancing dengan suasana ini Dayak itu bersatu Dayak itu ingin kemajuan tapi tidak meninggalkan kebudayaan ingat saya orang kampung bukan berarti saya tidak tahu kota tidak tahu pergaulan tentang kemajuan modern ini style bukan settingan style saya bukan settingan saya berpenampilan begitu juga teman-teman di TTBR seperti apa teman-teman di Pordayak teman-teman di organisasi ketika mereka demo tidak ada yang salah di TBR juga ketika mereka demo tidak ada yang salah mereka membela pemimpin mereka ini bermulai dari situ bergulut dari situ saya mohon kebijakan kita lupakan dendam masa lalu jangan bawa-bawa kait-kait kasihan orang yang di bawah ingat nasihat ini saya disini buat betang buat betang untuk nanti dilihat anak cucu kita jadi hanya orang luar yang tahu tangga betang itu terbakar nah ini tolong untuk teman-teman di Motano Dewan Guru kepakat jangan hanya di mulut handep hapakat saya ingin hati dan kita itu tolong bersih dengan cara seperti apa kita dapat duduk bersama pemimpin-pemimpinnya termaksud Pangalongo Jilah ini Pangalongo Jilah ini dulu pernah beristri dengan keluarga saya dari daerah OTP namanya itu Irna ini saya tidak mau keluarga saya juga keluarga saya Antonius Agus ini video ini akan viral saya ketua umum pasukan perjamu tanong saya tidak ingin menjadi provokasi di hal ini saya ingin buktikan Alteng juga punya adat budayanya untuk duduk bersama merapatkan orang seberneo di tumbang Anoy jadi kita pakai yang itu nanti dulu yang ramai-ramai ini saya-saya pasti orang-orang tua kita sepakat dengan leluhur kita yang katanya percaya leluhur ayo kita bergantikan tangan pula berniuk ini jangan ada lagi salah paham mau coba buat ambu jangan dengan dengan begitu visi dan misi apa itu nanti kita tahu duduk saya siap duduk bersama ingat kenapa kenapa saya harus bicara seperti ini saya tidak pernah bilang pasukan jumlah pasukan tidak tidak mau Pak Kapolda ini saya dapat kiriman dari Pak Kapolda Kalimantan Tengah sebelum Pak Deddy meninggalkan Kalteng saya saya aspirasi beliau kirim ini piagam saya tidak minta piagam itu tapi beliau kirim piagam bawa sudah itu ini foto saya bersama dengan beliau saya tempel di sini supaya saya tahu bahwa Kapolda Kalimantan Tengah mendukung kebudayaan kita orang Kalteng ini nah untuk teman-teman saya di Kalimantan berat dari Sipang Boguri sampai Melahui Melahui Juhai Surabai Juhai Salam saya mereka selalu pantau saya kemudian dari Kahayan Das Kahayan dari Muhuroi sana Tumbang Miri Utus Ecek Tewek Tonat tidak perlu saya sebut kalau kita bawa utus bawa keturunan ayo kita duduk jangan buat masalah sehingga lagi terjadi petumpahan darah tindakan yang tidak kita inginkan mari kita duduk saya minta dengan sangat pernyataan saya ini untuk bisa jangan dipotong video saya saya buat video ini saya pegang HP karena saya juga belajar pegang HP juga saya tahu HP sekarang ini jaman ini jangan dipotong video saya jangan buat permasalahan begitu juga dengan media jangan buat kacau saya mohon dengan media juga harus berpikir arif dengan hal yang bersifat dengan damai jangan suka saya bicara seperti ini saya mau media media itu menyampaikan hal-hal yang bagus supaya ini hujung tombak media yang komen juga jangan yang negatif apalagi tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu saya minta dengan abang-abang semua khusus pimpinan besar di TBR yang pernah saya ketemu dulu waktu saya beramah mater beliau mungkin ingat dengan saya datang bekal kita duduk bersama kita cerita kita ngobrol kemudian Agus Sanang ketua perwakilan daerah Kalimantan Tengah ini kita duduk bersama kita ngobrol jangan biarkan ego menutup hati kita kemudian ormas-ormas yang lain seperti Pak Dagut kemudian orang dari Otdanum tokoh-tokoh kita kumpulkan kita duduk bersama kita handep kita hapakat tapi kalau sudah tidak tersampaikan apa yang saya katakan ini kita akan pecah kita akan pecah mohon maaf aku jatuh ke purunku dan aku dia anak untuk luar mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan satu karifikasi untuk di video ini tidak panjang tidak lebar saya ingin inilah cara kita dengan Arif jangan buat malu ini saya lagi buat petak buat tempat duduk saya ini mati ini peti mati saya saya buat juga ini peti mati saya saya persiapkan jadi kalian kalian para pemimpin pasti mati jadi kalian jangan buat kacau jadi kalian harus turun perbaiki ini semua itu dari saya dan saya minta kawan-kawan spiralkan videonya sampaikan dayak itu bersatu dayak itu hebat ingat itu jangan suka mulut kita bilang saya ini tidak punya guru kita berguru dengan leluhur kita kita berguru dengan hal-hal nilai kebaikan jangan suka memponi seseorang karena belum tentu diri kita cermini diri kita kalah diri kita dulu mungkin hanya itu salam dari saya anak batang danum dohoi penanyoi bani nitoi pating matoi jadi ini yang bisa saya sampaikan sekian dan terima kasih